Direktora Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krimpolori memblokir 843 rekening terkait tugaan penyelewengan donasi aksi cepat tanggap. Pihak kepolisian juga akan menggandeng kementerian sosial untuk mencari rekening resmi milik ACT. Penelusuran 843 rekening dari informasi PPATK terkait 4 rekening tersangka, maaf, terkait rekening 4 tersangka, A, IK, HH, dan NIA, NIA, Yayasan ACT, dan Afiliasinya, serta pihak lainnya. Status rekening tersebut dilakukan pemblokiran lanjutan oleh penyidik sesuai kewenangan dalam Undang-Undang TEP.